Terima kasih kepada Mas Rayando. Jujur ya, teman-teman semuanya, sebelum saya buka, saya suka dengan penyampaian dari MC, dari moderator, dari Ketua Pelaksana dalam penyampaiannya. Entah bagaimana, ada satu kerenyahan diksi yang dimiliki oleh teman-teman Trisakti dan saya sangat mengapresiasinya. Dan juga saya berterima kasih kepada Ayahanda Gita, Bapak Arama Santoso, yang telah memberikan arahan kepada kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merdeka. 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 Iya, masih dalam suasana Agustusan, teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'in wa'alaumuridina wa'uddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin. Wa'ala alihi wa'ashabihi wa'man itabaa hudahu bi-ihsanin ila yawmiddin. Waba'ad. Qala Allah ta'ala. Nahnu naqussu alayka nabahum bil-hahq. Innahum fitiyatun amanu bi-rabbihim. Wa'ala alihi wa'ala alihi wa'adhin wa'ala ya yahya khudil kitabah bi-kuwa. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kekuatan. Wahai Yahya, pelajarilah kitab suci itu dengan power. Rekan semuanya, pertama kita tadaburi dulu dan kita jiwai dulu 75 tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia yang kita cintai Menjadi Indonesia adalah sebuah mimpi, adalah sebuah visi yang melampaui zamannya Saya ajak teman-teman berhitung dulu untuk membaca zaman kita Bangsa Arab itu ada 250 juta penduduk, tapi sekarang terpisah menjadi belasan negara Namun di tahun 1945, ada sebuah bangsa yang berjumlah 70 juta tersebar dari Sabang sampai Merauke Memutuskan di hari 17 Agustus tahun 1945 untuk menjadi sebuah negara kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke Menjadi Indonesia adalah ide yang melampaui zamannya Selamat menjadi muslim, selamat menjadi Indonesia Menjadi muslim dan menjadi Indonesia bukanlah sesuatu yang untuk dibenturkan Menjadi muslim dan menjadi Indonesia adalah sebuah harmoni yang luar biasa Yang membuat negeri kita menjadi insya Allah negeri yang berpotensi Negeri yang berkah, makmur dan juga aman sentosa Yang kedua, selamat merayakan, memasuki tahun baru hijriyah 1442 Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Syed Cokro Aminoto berkata, sudah sampai di mana hijrah kita Sampai di mana bro? Sampai di mana sis? Sudah sampai tujuannya? Atau masih di rest area? Atau masih jatuh? Atau masih kepleset? Pertanyaan itu teman-teman semuanya Hendaklah kita tanya terus pada diri kita setiap hari Sebagaimana Bapak bangsa kita Cokro Aminoto bertanya pada dirinya Pada murid-muridnya dan pada pengikutnya Sudah sampai di mana hijrah kita? Sudah belasan kali kita melalui tahun baru hijriyah Tapi apakah benar pribadi kita di tahun 2010 Itu sama pribadi kita tahun 2020 lebih baik di pribadi kita tahun sekarang? Ada sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab Maka selamat menjawab itu dengan pertanyaan yang setiap hari teman-teman Tanya terus-menerus sudah sampai di mana hijrah kita Salam dan salawat Mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Beliau sebelum kita bicara pemuda, pejuang Quran Beliulah yang pertama kali memperjuangkan Al-Quran Ngetes dulu deh, ini kan kita MTK nih tentang Al-Quran Al-Quran turun berapa tahun teman-teman? Ada yang tahu? Ini bukan kuis Gensaladin ya Tapi yang mau jawab silahkan Ada yang tahu Quran turun dalam berapa tahun? Saya buat pilihan A. 30 tahun B. 23 tahun Dua saja Tiga, dua, satu Ada yang menjawab? Ela Adinda B Mantap 23 tahun Betul, betul 100 23 tahun Jadi Rasul itu berda'wah 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah 13 tambah 10, 23 Dan itu menjadi rentang turunnya Al-Quran Tahu gak teman-teman, kenapa Al-Quran turunnya 23 tahun? Saya ingin tanya, bisa gak Allah langsung turunin saabrek dari Al-Fatihah sampai Anas dalam semalam? Bisa gak? Langsung ke Rasulullah Bisa aja Sangat bisa Tapi Allah Dan da'wah Rasulullah itu ngajarin ke kita Pentingnya sebuah proses Allah bisa aja nyiptain alam semesta ini dalam satu masa Tapi Dalam surat Yunus Di awal-awalnya Allah berfirman bahwa Allah menciptakan Alam semesta ini dalam enam masa Kenapa? Itu ada sinyal penting buat kita teman-teman Untuk menikmati dan menghargai yang namanya proses Jangan pernah instan Al-Quran aja turun 23 tahun Dari Mekah 13 tahun Madinah 10 tahun Hargai proses Allah bisa saja ciptakan alam semesta dalam satu hari Satu masa Tapi Allah menciptakan Dalam enam hari Enam hari Makanya dalam hari-hari kita ada hari Hari Senin sampai hari Ada enam Kemudian hari Ahad lagi Ada perputaran Masa Ada proses di situ Ada proses Semoga kita benar-benar menghargai dan menangkap sinyalnya Nah itu teman-teman yang pingin saya bawa ke teman-teman Al-Quran itu Banyak sinyalnya Tapi seringkali sinyal kita ini Kalau enggak Kalau bahasa ngomongnya apa ya Tuji Atau jangan-jangan diantara kita Na'udzubillah ada yang mudah pesawat Jangan sampai diantara kita Sinyal kita dalam menerima Quran Mudah pesawat Atau alias lagi dimatiin Atau jangan-jangan Kuotanya habis Ada Jangan-jangan kepala kita ini Kuota dalam menerima Sinyal Quran ini Kuotanya habis Karena kita Menutup diri Dari Mengilmui Kuota itu adalah ilmu Kuota dalam memahami sinyal itu Adalah pengetahuan Semakin kita menambah kuota kita Adalah mengilmui Maka semakin kita dapat menangkap sinyalnya Provider-nya pun Yang benar Jangan provider yang abal-abal Provider-nya adalah guru-guru Provider-nya adalah Para ustad-ustad Provider-nya adalah para ulama Yang mengabarkan kepada kita Sinyalnya kuat Itu teman-teman semuanya Perumpamaan dalam memahami Al-Quran Al-Quran punya sinyal Ilmu Adalah kuota kita Untuk menangkap sinyalnya Dan provider-nya Adalah para ulama kita Yang mengarahkan pada kita Agar sinyal itu Apa ya Receiver-nya Benar-benar nyampe Kalau Al-Quran itu seratus Nyampe ke kita seratus Jangan sampai Al-Quran itu ada Contoh angkanya seratus Nyampe ke kita cuma Dua atau tiga Nah insya Allah Saya sudah minta ke Panitia Untuk kita bersama-sama Menggunakan Slide ya Biar kita bisa Visual Sambil belajar Sambil tahu Sambil menyegarkan Saya gak mau menambah informasi Teman-teman Saya gak mau menambah Menambah Pengetahuan yang teman-teman semua Sudah ada Saya hanya ingin menyegarkan Menyegarkan cara pandang kita Untuk memahami Al-Quran itu seperti apa Dan kenapa Kenapa hidup kita butuh Al-Quran Dan kenapa kita mesti menjadi Seorang pejuang Al-Quran Saya namai dengan Reinstall our insight Menginstall kembali Sudut pandang kita Banyak diantara orang Indonesia Kalau surveinya Daku Dan Al-Quran Ustadi Sumansur Di antara Seratus Delapan puluh juta Orang Indonesia Yang bisa baca Al-Quran Cuma 30% Saya berharap Dan saya husnudan Ada 77 orang disini Dan semuanya adalah bagian Dari 30% itu Yang bisa membaca Al-Quran Di antara yang bisa membaca Al-Quran Bayangkan teman-teman Dari seratus Delapan puluh juta Yang bisa baca Cuma 30% Berarti yang menangkap sinyal Cuma 30% Di antara yang baca Al-Quran ini Yang bisa menangkap sinyal Keindahan Dan kemegahan Al-Quran Tentu Lebih Sedikit Lagi Nah maka dari itu Pada hari ini Siang ini Kita tuh pingin banget Membersihkan nih Kepala kita Merapihkan kepala kita Dan menyegarkan Sudut pandang kita Melihat Memandang Bagaimana Sebenarnya Al-Quran Sebelum next slide Saya pingin Mengumpamakan Sebuah analogi Teman-teman pernah Melihat pentas drama Tentu pernah Pentas drama Dengan panggung Dengan seorang sutradara Dengan seorang aktor Aktris Pemain figuran Pemain utama Dan juga Sebuah naskah Analogi ini Cocok untuk menggambarkan Pemain Bumi ini Kehidupan kita Bumi ini adalah Panggung Dalam sebuah pentas Sementara manusia Adalah aktor Aktrisnya Ada pemain utama Ada pemain Figuran Ada pemain Pendamping Ada pemain Penguat Pengokoh Ada sang sutradara Dan ada Naskah utama Bumi itu adalah Panggung Manusia adalah Aktor dan aktrisnya Naskah itu Dibagi-bagi Ke banyak orang Tapi ada orang Sang sutradara Sudah menentukan Sebutlah namanya Ridwan Ridwan ini Sudah sangat cocok Dan potensial Untuk menjadi Seorang Tokoh utama Tapi Di hari ketika Dia diberi Naskah oleh Sang sutradara Naskah utama Sebagai Pemeran utama Dia memilih untuk Menjadi Pemeran figuran Dia Menganggap Bahwa menjadi Pemain figuran itu Lebih indah Bagi dia Dibanding menjadi Pemeran Utama Padahal yang menentukan Naik Turunnya cerita Klimaks Dan anti-klimaks Cerita adalah Pemeran Utama Ridwan ini Lebih memilih Menjadi figuran Padahal dia Mampu Dan punya potensi Untuk menjadi Pemeran Utama Akhirnya Naskah utama itu Gak ada yang Megang Naskah utama itu Gak ada yang Mengambilnya Nah teman-teman Semuanya Ridwan ini Adalah gambaran Dari umat Islam Umat Islam ini Mampu Untuk menjadi Pemeran utama Andai dia Benar-benar Memahami Naskah utamanya Naskah Pemeran utama Dari Sang sutradara Tapi dia Malah Mencoba Mencari-cari Keindahan Dengan menjadi Pemain figuran Naskah utama itu Adalah Al-Quran Dan sang sutradara itu Adalah Allah Azza wa Jal Umat Islam Sudah Allah Titahkan Dalam Al-Baqarah Ayat 30 Manusia Menjadi Khalifah Dan diantara manusia itu Allah Pilih lagi Kuwajitabakum Dalam Al-Hajj Ayat terakhir Allah memilih kalian Allah memilih kamu Wahai orang-orang Muslim Untuk menjadi Yang Mengatur Memimpin Memakmurkan bumi Dan memimpin Yang ada di muka bumi ini Tapi sekarang Ini anak-anak Milenial Sama anak-anak Generasi Z Kayaknya kita Jadi kita ini Lahir Dalam keadaan Pertama kali Membuka mata kita Kita udah ngeliat Umat Muslim itu Jadi figuran semua Kita melihat dunia Untuk pertama kali Saya jamin Orang-orang yang ada Di ruangan virtual ini Tidak pernah melihat Al-Aqsa Merdeka Ada Kalau ada berarti Dia lahir Tahun 1916 Ya Gak mungkin kayaknya Bahkan Bapak Rahmat Santoso Apun Apa namanya Beliau Bukan bagian dari Generasi itu Kita Generasi yang sama sekali Termasuk Bapak Gurunda kita Bapak Rahmat Tidak pernah melihat Al-Aqsa Merdeka Gak pernah melihat Al-Aqsa Merdeka Kita Dihadapkan Melihat dunia Dalam keadaan Kita jadi figuran Jangankan figuran Figuran masih bermain Kita benar-benar Kalau kata Seorang Peneliti ya Kita ini sudah Outsider Ada lingkaran pemain Kita ini Outsider Dan diantara Outsider yang mencoba Bermain Kita ini Outsider yang lagi Kita benar-benar Selamat mencoba Dalam percaturan Dunia ini Umat Islam Lebih sering Dijadikan objek Dibanding Sebagai subjek Lebih sering Dijadikan Apa namanya Yang di Yang dipimpin Dan di Permainkan Dibanding Pemain global Kenapa ya Karena kita Sedang jauh Dari naskah utama kita Naskah utama itu Adalah Al-Quran Ini paradigma yang ingin Saya sampaikan kepada teman-teman Semuanya Andaikan kita benar-benar Memahami naskah utama Maka kita Akan kembali menjadi Pemeran Utama Yang akan mengubah Kehidupan kita Menjadi orang yang tadinya Kebanyakan overthinking Menjadi orang yang Beraksi Menjadi orang yang Punya karya Menjadi orang yang Punya sumbang Sih Dari urun angan Menjadi turun tangan Next Nah Ini dia Saya rangkumkan Kepala teman-teman semuanya Energi dari Al-Quran Yang pertama Di Al-Quran itu ada penjelasan Segalanya Segalanya ada Dalam Al-Quran Mulai Dari Bagaimana Cara Manjiwai Sebuah daun Yang Jatuh dari pohonnya Sampai Mengatur Bagaimana Hukum waris Mengatur Dari Bagaimana Seorang harus Meminta izin Mengetuk pintu Sebelum masuk rumah Sampai mengatur Tentang Bagaimana Mengatur Tentang Sumber daya alam Dari Mengatur Tentang Hukum berwudu Ya harus Menyentuh siku Menyentuh tangan Menyentuh Anggota-anggota wudu Sampai Mengatur Tentang Bagaimana Cara kita Memandang Alam Semesta Semuanya ada Dalam Al-Quran Barangkali teman-teman Akan skeptis Skeptis kan Coba Saya pengen Random aja Ada gak dalam Al-Quran Cara membuat roti Ada gak dalam Al-Quran Cara Untuk menjadi Seorang ketua BEM Ada gak dalam Al-Quran Cara untuk menjadi Seorang koki yang keren Katanya Semuanya ada dalam Al-Quran Pertanyaan ini Pernah juga ditanyakan oleh Seorang ateis Perancis Kepada seorang Sheikh Bernama Muhammad Abduh Teman-teman Di Perancis Di Paris Orang ateis ini Nanya ke Muhammad Abduh Beliau adalah Seorang Sheikh Al-Azhar Seorang pemikir Tajdid Pembaharu Islam Pembaharu Apa namanya Syiar Islam Katanya Al-Quran ini Memiliki penjelasan Atas segala sesuatu Mana Tunjukkan pada saya Dalam Al-Quran Ada gak Cara membuat roti Kata ateis Perancis ini Maka Muhammad Abduh Gimana Kalau kita ditanya Kita pasti Megap-megap Dalam Al-Quran Ada gak Cara buat roti ya Gimana tuh Tapi Bagi orang yang tahu Muhammad Abduh Beliau ya Tenang saja Ada kok Ada Cara membuat Cara membuat roti Dalam Al-Quran Bingung ini orang Ateis Dia sudah merasa menang Tapi ternyata Muhammad Abduh Dengan santainya Menjawab Ada Cara membuat roti Dalam Al-Quran Yuk Ayo kita pergi Saya akan tunjukkan Bahwa Al-Quran itu Mengajarkan Cara membuat roti Oke I will follow you Akhirnya berdua Jalan Sampai kemudian Singkat cerita Muhammad Abduh Mengajak ateis Paris ini Ke sebuah Publik roti Nah Kemudian Muhammad Abduh Berkata Sekarang tanyakan Kepada kokinya Cara membuat roti Seperti apa Marahlah Ateis Perancis Aku bertanya Pada kamu Bagaimana Apakah ada Dalam Al-Quran Cara membuat roti Bukan Kamu mengantar aku Ke koki Buat nanya Cara membuat roti Itu namanya Gak ada dalam Al-Quran Aku pingin Dalam Al-Quran itu Ada gak cara membuat roti Kamu malah Ngajak aku Ke publik roti Buat nanya ke koki Gimana itu Berarti gak ada kan Eh Muhammad Abduh Terkekeh Kemudian menjawab Saya Membawa kamu Ke publik roti ini Karena disuruh oleh Al-Quran Saya Membawa kamu Untuk langsung Bertanya ke koki Pembuat roti ini Karena saya disuruh Oleh Al-Quran Hah Apa Muhammad Abduh Membaca sebuah ayat Fas'alu Ahla zikri Inkuntum La ta'lamun Artinya Maka tanyakanlah Pada yang ahli Jikalau Engkau Tidak tahu Itu Pinter Emang Muhammad Abduh Ada kan dalam Al-Quran Kalau kamu gak tahu sesuatu Tanya pada ahlinya Kata Al-Quran kayak gitu Maka saya bawa kamu ke Publik roti Supaya kamu tahu Cara membuat roti Wah Mikir juga ya Tidak tahu teman-teman Semuanya ya Tibian Likul Desyai Penjelasan Sebagai sesuatu Yang kedua Tadabur Tadabur itu adalah Menggerakkan hati Menjiwai sesuatu Orang biasa Melihat matahari Ah Pelengkap harian kita Kadang mendung Kadang ditutup awan Kadang terang-benerang Kadang terik Biasa aja Dia sekedar pelengkap Hari-hari kita Tapi bagi orang beriman Ketika dia melihat matahari Ada sebuah Insight Yang segar Dalam kepalanya Dia akan teringat Sebuah ayat Ida syam suku wirat Akan datang suatu masa Ketika matahari itu Akan tergulung Akan datang suatu masa Bumi ini akan selesai Maka Bodoh sekali orang-orang Yang mengira Bahwa mereka akan hidup abadi Bodoh sekali orang-orang Yang mengira Bahwa mereka akan hidup selamanya Matahari itu Yang terang-benerang itu Suatu saat akan digulung Ketika dia melihat Daun jatuh Orang biasa bilang Oh daun jatuh Sampah Sapu Buang tempat sampah Terlesai Tapi orang beriman Ketika dia memiliki Apa namanya Kemampuan tadabur Yang dia ambil dari Quran Orang biasa melihat daun jatuh Ah sekedar daun jatuh Orang beriman ketika melihat daun jatuh Tidaklah sebuah daun jatuh Kecuali Allah pasti mengetahui Maka kemudian dia berpikir Daun jatuh Dia mikir Membuat dia berpikir Daun jatuh saja Allah tahu Maka bagaimana dengan Rahasia-rahasia kita Maka bagaimana dengan Segala aktivitas kita Maka bagaimana dengan Segala yang kita Rahasiakan Yang kita Sembunyikan dari manusia Allah maha tahu Itu akal Gaya tadabur Yang bisa didapatkan Dari Al-Quran Kalau tibian itu Eratnya dengan Fikiran Tadabur Eratnya dengan hati Yang ketiga Zikr Reminder Manusia Zikr itu artinya Reminder ya Banyak Artinya mengingat Artinya reminder Saya dalam hal ini Menjadikannya Mengambil arti kata Reminder Sebagai pengingat Buat kita Alarm Buat kita Ketika kita Benar-benar ada Di situasi jatuh Kita butuh Neutralizer Al-Quran neutralizernya Ketika kita lagi Di atas Lagi euforia Al-Quran menjadi Neutralizer buat kita Coba Kita melihat Dalam Al-Quran Ketika kaum muslimin Sedang menang Perang badar Lagi euforia Seneng Allah kritik Allah netralkan Kemenangan dan euforia Itu dengan sebuah kritik Jangan senang-senang dulu Kalian bertanya tentang Harta rampasan perang Harta rampasan perang Adalah milik Allah Rasulnya Ketika kaum muslimin Kalah dalam Uhud Allah menetralkan mereka Merimaih dari mereka Dengan Al-Quran Sudah Kalah menang itu biasa Kamu ada waktunya menang Kamu ada waktunya kalah Kalau kalah itu Jangan terlalu Ngedon Karena Allah berfirman Kod khalat Seming koblikum Sunan Telah berlalu Apa namanya Sunnah-sunnah Apa ya Pergiliran Tidak selalunya orang di atas Tidak selalunya orang di bawah Kadang di atas Kadang di bawah Nah energi itu Teman-teman Ada dalam Al-Quran Yang kalau kita benar-benar Melihat dengan mata kepala Mata hati Dan mata fikiran kita Kita akan mampu Dan nanti kita akan Coba caranya Dan kita akan tahu Tangga kita di mana Dalam memahami Al-Quran Untuk menjadi Berjuang Al-Quran Next Maksud tadabur apa Jadi dalam Ini saya kutip Dari Tafsir Ibn Kathir Tafsir Al-Quran Al-Azim Kola Al-Hasan Al-Basri Berkata seorang tabi'in Bernama Hassan Al-Basri Wallahi Ma tadaburuhu Bi hifdi hurufihi Wa ibu'ati hududihi Tadabur itu Bukanlah Membaca huruf-huruf Al-Quran Tapi tidak Mengamalkan Al-Quran Tadabur itu Menjiwai Al-Quran Sembari mengamalkannya Hatta idha Ahadahum layakul Qorotul Quran Akullahu Ma yurolahul Quran Fi khuluqin Wala amal Orang Kalau Berkata bahwa Dia hafidh Quran Kalau dia berkata Bahwa dia ahlul Quran Tapi Dia bisa Berbusa-busa Membaca Quran Namun ahlaknya Tidak sesuai Quran Dia belum bisa Disebut sebagai orang Yang pandai bertadabur Orang yang pandai bertadabur Orang yang jiwanya Ada Al-Quran Ahlaknya ada Ada Al-Quran Kata-katanya Ada ahlak Al-Quran Langkahnya ada Ahlak Al-Quran Itu Tolak ukurnya Jadi kalau ada orang Yang kamu kira Wah ini dia Hafidh Quran Dia hafal 30 juz Tapi ahlaknya belum Mencerminkan Al-Quran Dia belum mencapai Seorang Ahli Tadabur Al-Quran Sementara ada Orang yang barangkali Tidak hafal Quran 30 juz Dia hafal Sebagian Sebagian saja Tapi yang sebagian itu Dia amalkan dalam Kesehariannya Maka dia adalah Ahlul Quran Orang yang menjaga Al-Quran Maka teman-teman Kita bagian dari apa Jangan-jangan Bukan keduanya lagi Ada Kita setengah-setengah Hafal Quran Enggak Ngamalin Enggak Astagfirullahaladzim Saya juga termasuk nih Ngafal Quran Semuanya Enggak Ngamalin juga Setengah-setengah Kita istighfar Sama-sama deh Astagfirullahaladzim ya Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang Benar-benar Setelah ini Upgrade Membaca Quran Memahaminya Dan mengamalkannya Next Nah Sebagaimana saya katakan Teman-teman semuanya Bahwa Bumi ini Adalah panggungnya Dan manusia Adalah aktor Serta aktrisnya Dan Al-Quran Adalah naskah utamanya Pendahulu-pendahulu kita Generasi sahabat Generasi sahabat Radiyallahu anhum Generasi tabi'in Generasi tabi'ot tabi'in Para pendahulu-pendahulu kita Di zaman generasi Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang yang benar-benar hebat Melakukan hal-hal besar Bermodal Al-Quran Teman-teman tahu gak? Dalam ilmu sejarah Dalam Realitas sejarah Peradaban yang hebat itu Biasanya bermula Dari sungai Peradaban India Muncul dari sungai Indus Peradaban Mesopotamia Muncul dari sungai Tigris dan Euphrat Peradaban Mesir Dari sungai Nil Tapi ada penelitian Survei Survei sederhana Dari Statista Research Yang membuat sebuah Apa namanya Infografis yang cukup menarik Judulnya Countries With No Rivers Negeri-negeri Yang tidak punya sungai Sama sekali Indonesia punya Cina punya Amerika punya Eropa punya Bahkan Mesir punya Afrika pun Sungai Nil mengalir ke 22-27 negara Tapi ada Ada satu Kawasan Yang sama sekali Tidak punya sungai Apa teman-teman Jazira Arab Jazira Arab Sama sekali Tidak punya sungai Literal Secara fisik Tidak punya sungai Tapi Al-Quran Mengalirkan sungai Inspirasi dalam kepala Dan hati mereka Secara fisik Mereka tidak pernah melihat Air mengalir Dari atas ke bawah Tapi secara nurani Al-Quran Memberikan sungai Ide Dan Kobar-kobar semangat Pada mereka Yang membuat Madinah yang Sederhana itu Teman-teman Madinah Kota kecil itu Kota kecil yang Saya gambarkan Saya berani ngomong Bahwa Universitas Terisakti Kampus Teman-teman Dibandingkan Dengan kota Madinah Di masa Nabi Itu gedean Terisakti Untuk menggambarkan Gedenya ya Kota Madinah Di masa Rasul Gedenya Tidak lebih besar Dari kampus Sakti Tapi Dari kota kecil itu Kemudian Dari masjid Yang cuma Bertiang Pelepah Batang kurma Dan Beratap Dahan kurma itu Generasi sahabat Mampu Hanya dalam 50 tahun Memimpin Dua Imperium Raksasa Romawi Dan Persia Semua itu Dirangkum Dalam slide Yang saya bacakan ini Dulu kami Hanyalah Penggembala domba Lalu Datang Al-Quran Kemudian Kami menjadi Pemimpin Bangsa-bangsa Lalu Kami menjauh Dari Al-Quran Dan Jadilah kami Kaum Yang Digembala Bangsa-bangsa Ini Singkat Sekali Tapi Menampar Dengan Tamparan Yang membuat Pipi Dan hati Kita memar Dulu Generasi sahabat Bukan siapa-siapa Romawi Dan Persia Menganggap Orang-orang Arab Itu hanya Figuran Bangsa yang Nomor tiga Negara Berflower Tapi kemudian Al-Quran Datang Negeri Arab Gak punya sungai Tapi Al-Quran Menciptakan Sungai Dalam Pikiran Dan hati Mereka Maka Bangsa Arab Menjadi Pemimpin Namun Seiring Kaum Muslimin Menjauh Dari Agamanya Menjauh Dari Al-Quran Maka Jadilah kaum Muslimin Lihat Di bold I-telik Underline Dalam Benak kita Jadilah kami Kaum Yang digembala Bangsa-bangsa Padahal Sebelumnya Kita adalah Kaum Yang memimpin Bangsa-bangsa Berbalik 180 derajat Ini mungkin Intisari Dari apa Kata Umar Bin Khattab Ketika beliau berkata Kita adalah Kaum Yang dimuliakan Dengan Islam Kalau kita ini Mencari-cari Selain yang Bukan dari Al-Quran Ya Allah dengan Gampangnya Menghinakan Kita Next Nah Oke teman-teman Sekarang Saya ingin Ajar teman-teman Semuanya Buat Melihat Apa namanya Interaksi kita Sama Al-Quran Dalam lima tangga Kita coba Mengevaluasi Kira-kira Kita ini ada Di tangga yang mana Tangga pertama Tangga yang paling bawah Adalah tangga Talafud Talafud itu Teman-teman Artinya adalah Baca Quran Tapi gak paham Apa yang dia baca Baca Quran Tapi gak paham Artinya apa Dia baca Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi pikirannya Mikirin Dompet Gue taruh mana Pikirannya Dia mikirin Belum bayar Buat Ujian Kepalanya mikir Belum bayar UKT Kepalanya mikir Nih Gimana besok Mau Hadir ke wedding Teman Tapi belum punya Baju yang pas Baca Quran Tiga Dapat 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 Tetap Dapat Dapat pahala Membaca Al-Quran Tanpa mengetahui Maknanya Dapat pahala Bahkan Bahkan Dalam Sebuah Kitab Dalam Kitab Siar Alam Dubala Ketika Seorang Ulama Bermimpi Jadi ada Ulama Bermimpi Dalam Mimpinya Itu Dia bertemu Dengan Imam Ahmad Bin Hanbal Dia bertanya Apa Yang membuat Seseorang Bisa masuk Ke surga Maka Imam Ahmad Berkata Aku melihat Orang-orang Amalan Yang Bisa Membuat Orang-orang Ini Segera Masuk Surga Dan Mendapatkan Nikmat Yang Besar Di Surga Adalah Orang-orang Yang membaca Al-Quran Meskipun Tidak Tahu Artinya Itu Dalam Kitab Siar Alam Dubala Karya Imam Ad-Zahabi Disitu Ada Seorang Ulama Bermimpi Demikian Orang Membaca Al-Quran Meskipun Tidak Tahu Artinya Tetap Menjadi Pahala Yang Besar Sangat Besar Tapi Teman-teman Ibarat Surat Cinta Ada Doi Ngasih Surat Cintanya Pake Sandi Morse Dia Anak Pramuka Nah Maksudnya Kamu bukan Anak Pramuka Ketika Kamu SMP SMA Kamu Paling Mager Dalam Ikutnya Pramuka Boro-boro Morse Aksara Jawa Dan Sunda Jika Kadang Tahu Bahasa Inggris Jika Tahu Ini Morse Si Doi Ngasih Kamu Surat Cinta Itu Buat Kamu Pahami Kan Ya Kamu Pengen Tahu Artinya Kamu Baca Dan Doi Lihat Kamu Ngebaca Doi Seneng Ya kan Ketika Kamu Membaca Suratnya Lihat Dengan Mata Kamu Lamat Lamat Penuh Perhatian Melihat Dari Kanan Kiri Eh Kiri Kekanan Kiri Kekanan Dengan Hikmat Tapi Nggak Tahu Artinya Tapi Doi Yang Lihat Ya Seneng Aja Wih Si Dia Lagi Baca Surat Tapi Kita Nggak Tahu Artinya Karena Dia Sadi Murse Itu Ibarat Yang Menggambarkan Al-Quran Datang kepada Kita Dengan Bahasa Arab Itu Surat Cinta Dari Allah Dan Allah Pingin Kita Paham Isinya Tapi Kita Nggak Paham Kan Unik Maka Dari Itu Tanggal Kedua Adalah Tafahum Ketika Surat Cinta Itu Berusaha Kita Fahami Sandi Sandi Itu Sinyal Sinyal Itu Berusaha Kita Terjemahkan Dalam Pemahaman Kita Tafahum Jadi Asal Kata Faham 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 Artinya Faham Maknanya Ketika Saya Coba Saya Pengen Membuat Sebuah Tes Sedikit Adu Billahi Manas Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Artinya adalah A Katakanlah Allah yang Maha Pengasih B Katakanlah Allah yang Maha Esa C Katakanlah Allah yang Maha Perkasa A B Atau C B B Mantap Keren B B Oke Next Question Belum Selamat Dibotong Pajak Next Question Adu Billahi Minas Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Oh ya Sungguh Telah Kami Naikkan Al-Quran Di Malam Laylatul Qadr A B Sungguh Telah Kami Sampaikan Al-Quran Dalam Malam Laylatul Qadr C Sungguh Telah Kami Turunkan Al-Quran Dalam Malam Laylatul Qadr Ya Udah Ketahuan C Next Question A'udhu Billahi Minas Shaitan Ir Rajim Faja'alah Hum Ka'asfim Ma'kul Artinya Artinya kemudian siapa lagi? Awliya Izzah, A, enggak ada yang berani B atau C yakin bener nih Ani dan kami jadikan Allah menjadikan mereka pasukan gajah seperti asfin daun makkul yang dimakan ulat selamat yang menjawab A 2 juta rupiah anggaran paditia terima kasih itu bentuk tafahum kita jangan sampai alfil yang kita baca di kelas 5 SD dihati sama aja dengan alfil yang kita baca ketika udah mau selesai skripsi kalau dalam bahasa Jawa dablek itu namanya jangan sampai alfatiha yang kita baca dalam sholat kita, kita enggak tahu artinya, wah itu parah sih kalau gitu mudah-mudahan tahu lah ya nanti kita akan coba cek lagi ya itu tak fahum tahu artinya tapi tahu artinya enggak cukup setelah baca surat cinta kemudian tahu artinya itu ada orang yang apa namanya baca tapi dia datar-datar aja karena memang dia orangnya flat atau gimana ketika membaca surat cinta enggak ada rasa-rasa bahagia gitu datar aja flat udah kayak Saitama enggak tahu ya mungkin ada yang belum tahu enggak tahu Saitama ya tapi ada teman-teman semuanya tadabur ini makanya ketika dibaca surat cinta kita paham artinya ada rasa bahagia ketika si doi bilang aku mencintai kamu aku sayang sama kamu ada rasa bahagia terus ketika di paragraf doi bilang kamu jahat sama aku kita jadi sedih rasa bahagia rasa sedih itu adalah tangga ketiga tadabur kalau Allah menyampaikan ayat tentang surga kita bahagia kita berharap-harap kalau Allah memfirmakan ayat tentang neraka kita jadi takut kita jadi sangat berharap untuk tidak masuk ke sana ketika digambarkan tentang orang-orang munafik kita jadi merasa insecure seakan-akan na'udhubillah banget kalau gue orang munafik kalau dikabarkan tentang orang beriman kita jadi merasa insecure juga ya Allah kira-kira aneh aku beriman atau enggak ya aku udah benar-benar masuk ke golongan beriman atau enggak ya mudah-benar masuk ke golongan beriman itu dia rasa jadi tadabur tangga ketiga itu erat kaitannya dengan hati kita gimana respon hati kita kalau membaca ayat ayat Quran nah tadabur ini kalau dalam sebuah kalau saya sederhanakan kamu tuh ngerasa ada dialog antara Allah sama kamu ada dialog yang terus saling berkesinat kamu merespon apa Allah menyampaikan tentang ini kamu merespon ini ada sebuah kesinambungan jadi alam langit menerima checklist kamu checklist biru dan kamu menerima dalam tanda kutip ya chat dari langit atau firman dari langit dengan checklist biru juga jangan checklist satu talafut checklist satu barangkali tadabur tuh sudah sudah mulai ini checklistnya sampai checklist dua biru mantap itu dibaca langsung dibalas fast respon jangan sama crush sama sama ukti-ukhti dan akhi-akhi saja anda ini fast respon oke yang keempat teman-teman kalau tadabur itu pakai hati dia fokus ke hati tafakur itu fokus kepada pikiran apa yang dibaca menyimpulkan ilmu baru dalam kepalanya nanti akan saya kasih dua contohnya dari tafakur seperti apa kalau tadabur itu masalah hati tafakur itu masalah cara pandang dalam hidup ketika melihat contoh ya dalam sains itu kan ada teori big bang bahwa alam semesta tadinya dulu adalah satu kesatuan padu ternyata dalam alambia ada dulu langit dan bumi itu satu kemudian kami pisahkan antara keduanya kemudian dalam sains juga kita mengenal kalau orang mau meluncur ke angkasa dia harus punya tenaga ekstra ribuan tenaga kuda untuk bisa naik ke angkasa dalam Quran surat ar-Rahman yang sering jadi mahar ada ya ya ayuhal insual jinnu inistata'atum ala antanfabdu min akhtari sama wat yu'at fangfudu latanfuduha illa bis sultan wahai sekalian jin dan manusia kalau kamu mampu menembus langit kamu gak akan bisa menembusnya kecuali illa bis sultan kecuali dengan daya dengan power itu disampaikan oleh Al-Quran tentang proses kandungan dari segumpal apa namanya benih menjadi bayi itu ada dalam Al-Quran nah kalau tafakurnya sudah sampai ke situ itu yang mantap dan itu yang menciptakan ulama-ulama kita di zaman dulu makanya ulama-ulama kita di zaman dulu as-suyuti as-zahrawi ibn urush ibn usina itu orang-orang yang Al-Qurannya hafal kedokteran jenius Al-Quran hafal sosiologi mantap Al-Quran hafal geografinya lancar kita geografi fokus entah kemana Al-Quran entah kemana ini hasil dari ya karena kita gak rapih dalam belajar ini memang perlu ada evaluasi besar-besaran dalam sistem pendidikan kita makanya tafakur ini langka banget zaman ini langka yang kelima tanfid tanfid itu artinya eksekusi pelaksanaan para sahabat itu menjadi generasi terbaik para sahabat menjadi the best generation bukan karena semua sahabat hafal Quran gadis bawah ini baik-baik generasi sahabat menjadi generasi terbaik bukan karena setiap orang hafal Quran to be honest Khalid bin Walid itu cuma hafal sedikit dari Al-Quran ada yang bilang mengatakan beliau cuma hafal just 29 dan 30 seorang Khalid bin Walid tapi ya beliau ketika memahami satu dua ayat langsung diamalkan para sahabat gak berani menambah hafalan ayat sebelum dilaksanakan dulu ayatnya beda sama sekarang ngafalin dulu sampai selesai dilaksanainya entah kapan ini yang membuat generasi sahabat menjadi generasi yang paling hebat ayat yang turun langsung dieksekusi nah so kita buat sebuah evaluasi disini silahkan teman-teman termasuk saya kita elaborasi dan kita pandang kira-kira kita di tangga yang mana kalau seperti mas Rayandu tangga keempat insyaallah ya optimisnya kalau seperti mas ketua panitia mungkin insyaallah Tafakur Tadabur teman-teman terisakti ini kayaknya mudah-mudahan di tangga-tangga Tadabur sama Tafakur mudah-mudahan oke itu lima ya tangganya next ini saya sampai berapa menit lagi ya mas Rayandu ya kita ikut aja tinggal dikit lagi kok dikit lagi ya ikut aja iya nah tadi kan saya sampaikan tentang Tafakur contohnya gimana ya membaca Quran menghasilkan ilmu yang baru paradigma insight yang baru ini contohnya logika Al-Quran tentang rezeki orang biasa orang awam dengan logika biasa pertama kaya dulu orang biasa akan memahaminya ya kaya dulu baru sedekah tapi orang yang membaca Quran mendapatkan sinyal bahwa orang kalau mau kaya dia harus memantaskan diri dalam lojiknya Al-Quran sedekah dulu baru kaya karena dengan kita sedekah kita tuh seperti bilang pada Allah ya Allah aku sedang memantaskan diri menjadi orang kaya makanya orang bersedekah pasti Allah kayakan gak ada ceritanya orang sedekah jadi miskin gak pernah ada tukang bubur naik haji bapak sulam itu kisah nyata dia bisa naik haji karena keseriusan beliau dalam bersedekah dan setiap pagi ketika kita bangun tidur sholat subuh itu ada Allah berilah orang yang berinfak kekayaan yang luar biasa dan berilah orang yang menahan diri dari berinfak kemiskinan yang hebat mumsikan talaf Allah mumsikan talaf ya Allah berikan orang yang menahan riskinya bagi orang lain agar dia ditahan riskinya jadi orang buat dia kaya yang kedua orang biasa mapan dulu baru nikah tapi dalam surat Allah sebutkan dan nikahkanlah orang-orang soleh di atas kalian ya seringkasnya kalau mereka fakir maka Allah akan kayakan mereka dengan izinnya itu cara Allah beda makanya Allah itu punya nama Al-Wahid Al-Wahid itu artinya cuma Allah yang bisa gitu satu-satunya yang bisa gitu cuma Allah kalau orang biasa mikirnya mapan dulu baru nikah tapi ya Allah kan Al-Wahid Allah itu the only one yang punya cara yang the only one maka ya Allah menitahkan menikah maka mapan menikah maka mapan kun faya kun tapi tentu dengan memikirkan juga tentang apa perencana-perencanaannya jangan jangan apa namanya tanpa ilmu juga jadi ayat ini perlu dipahami dalam ilmu juga yang ketiga berinfak bikin miskin itu menurut logik matematika 10 kurangnya 5 sama dengan 5 tapi menurut logiknya Allah 10 kurangnya 5 sama dengan 500 bisa gak? bisa ini adalah hasil dari Tafakkur yang terakhir resep Al-Quran menjadi seorang pemuda yang kokoh jadi ada banyak ayat dalam Al-Quran bagaimana menjadi pejuang Al-Quran sebagaimana tema yang disampaikan oleh Pak Lidia menjadi pejuang Al-Quran itu teman-teman semuanya ternyata banyak sekali resep-resepnya dalam Al-Quran namun saya ringkaskan menjadi 4 4 ini formula yang ada dalam kisah-kisah anak muda dalam Al-Quran yang pertama kekokohan prinsip setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi tadi juga mas yang baca Al-Quran membaca surat Al-Kahfi saya awali pun dengan membaca surat Al-Kahfi kenapa? ada apa dalam Al-Kahfi? Al-Kahfi itu kan bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal salah satu hikmahnya karena Al-Kahfi mengajarkan kekokohan prinsip anak-anak muda yang rela pergi dari negerinya untuk menyelamatkan imannya Prinsip itu energi anak muda anak muda kok gak punya prinsip Tan Malaka salah seorang bapak bangsa juga beliau berkata prinsip itu adalah harta terbesar bagi anak muda anak muda itu waktunya banyak energinya banyak uangnya sedikit maka energi anak muda itu ada di waktu dan ada di tenaganya beda sama orang tua waktunya sedikit uangnya banyak power sedikit kekuatannya di uangnya anak kecil waktunya banyak kekuatannya sedikit finansinya sedikit di waktunya masih banyak anak muda ini ada pada dua pertemuan dua variable besar antara waktu yang luas dan kekuatan yang banyak waktu yang luas dan kekuatan yang banyak mampu membuat seseorang menjadi pemimpin-pemimpin besar pemimpin-pemimpin besar adalah bertemunya potensi waktu dan potensi tenaga menjadi momentum itu ada pada anak muda dan prinsip itu prinsip itu adalah sebagai apa ya bingkai yang membuat waktu dan tenaga anak muda menjadi berarti yang kedua kekuatan referensi anak muda kok gak suka mencari tahu anak muda kok gak kurius gak penasaran gak suka bereksperimen gak suka mencari hal-hal baru itu bukan anak muda anak muda itu memiliki daya penjelajahan baik di bumi maupun dalam alam pikirannya alam pikirannya dia kemana-mana buminya dia kemana-mana makanya wajar anak muda naik gunung anak muda ke pantai ke hutan-hutan ngadain apa namanya penjelajahan kemana-mana pikirannya menjelajah raganya menjelajah fikirannya menjelajah buku-buku menjelajah pertemuan dan orang-orang seminar-seminar raganya menjelajah semesta dari negara ke negara kota ke kota desa ke desa kakain ke kakain kakain desa penari sampai kakain desa yang tidak menari referensi ayatnya ya Yahya khudil kita lebih kuwa wah Yahya peganglah kitab suci itu dengan kuat anak muda punya prinsip tapi gak punya ilmu anak muda punya iman yang kuat di nomor satu tapi gak punya ilmu maka kata Umar bin Abdul Aziz ingat di bold underline ayat telik orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak dibanding memperbaiki Imam Ghazali pun berkata Imam Al Ghazali mana amila bergoyri ilmin junun mana amila bergoyri ilmin layakun siapa yang beramal tanpa ilmu gila siapa yang berilmu tanpa tidak beramal tidak guna singkat padat jelas mencabik-cabik yang ketiga kebeningan visi visinya jelas anak muda seperti Nabi Yusuf alaihissalam ija'alli khuza'in al-or Nabi Yusuf tahu ketika dia di Mesir bahwa Nabi Yusuf punya potensi menjadi Menteri Keuangan maka ketika beliau ditanya mau jadi apa beliau menjawab jadikan aku sebagai Menteri Keuangan khuza'in al-or Menteri Menko Perekonomian yang mengatur Perekonomian Mesir punya visi yang jelas mau jadi apa jangan goyang-goyang visinya jangan goyang-goyang cita-citanya dan yang keempat pejuang ke Quran sejati yang bisa menjadikan Quran sebagai energi hidupnya adalah orang yang suksesnya tidak hanya pada dirinya saja suksesnya tidak berhenti hanya pada kejayaan dirinya namun juga suksesi mensukseskan orang lain juga seperti ayat Al-Kahfi ayat 5 ketika Zulkarnain membuat benteng tembok yang melindungi sebuah umat dari serangan Ya'juj dan Ma'juj umat ini minta pada Zulkarnain kami gak bisa apa-apa tolong buatkan buat kami tembok yang bisa menghalangi kami dengan si Ya'juj dan Ma'juj Zulkarnain bisa gak ngebuat sendiri dengan pasukannya tanpa mengajak umat yang minta ini bisa tapi Zulkarnain ingin umat yang minta ini gak terus menerus jadi umat yang minta-minta Zulkarnain ini ingin umat yang minta dibangunkan tembok ini gak selalunya menjadi umat yang selalu mengangkat tangan untuk meminta-minta dan mengeluh maka Zulkarnain berkata Zulkarnain berkata apa yang dianugerahkan kepada Tuhanku itu lebih baik aku bisa sebenarnya mengerjakannya sendiri tapi aku minta pada kalian sama-sama sama aku kerja bareng biar mereka tahu cara membuat tembok biar mereka tahu bagaimana cara mengorganisir dan memanajemen sebuah megaproyek biar mereka tahu bagaimana cara membuat infrastruktur maka ketika tembok yang menghalangi sang umat ini dan ya juj maju telah selesai yang bahagia bukan cuma Zulkarnain yang bahagia juga umat ini karena mereka berhasil melepaskan diri mereka dari meminta-minta mereka berhasil membangun tembok itu dengan kebanggaan tersendiri dengan kekuatan sendiri dipandu dibantu diarahkan oleh Zulkarnain dan di akhir ketika tembok itu setelah tinggi ketika tembok itu sudah jadi sangat tebal sangat mewah sangat megah menghalangi sang umat dan sang ya juj majud Zulkarnain menutup narasi narasi pembangunannya dengan sebuah kalimat Semua yang saya bangun dan kita bangun dan Anda membantu saya saya membantu Anda membuat tembok ini ini semua rahmat dari Tuhan kita bukan semata-mata kerja keras kita tapi ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya merdeka kita bukan tentang kerja keras tanpa iman merdeka kita adalah harmoni dari ikhtiar manusiawi dan keyakinan total kepada Allah maka narasi Dulkarnain itu mengilhami para pendidik bangsa untuk menjadikan kelimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di Alenia ketiga pembukaan Undang-Undang 45 selamat menjadi pejuang Al-Quran sebelum menjadi pejuang Al-Quran pahami Al-Quran lihat petanya kita di tangga mana kemudian coba resapi energi tanda burnya coba kemudian ilmu Al-Quran sampai menemukan tafak quurnya dan jadilah orang-orang yang ada empat sifat ini kekokohan prinsip ala ashabul kahfi kekuatan referensi ala Nabi Yahya kebedingan visi ala Nabi Yusuf dan sukses serta suksesi ala Dulu Qurnain Wala ala Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, yang pertama, apa itu Ahlul Qur'an dan bagaimana menjadi bagian darinya? Dan apa saja kompetensi-kompetensi yang harus dimilikinya? Jadi yang pertama. Kira-kira mau langsung dijawab atau ditampung dari Ustadz? Langsung dijawab aja deh ya, biar gak lupa. Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Qur'an itu definisi yang banyak sekali tafsirannya, banyak sekali pengertiannya. Ahlul Qur'an, orang yang ahli Al-Quran. Bukan hanya orang yang sekadar hafal 30 just, tapi tidak ada amal dalam kehidupannya. Di saat yang sama juga bukan berarti orang yang menjalankan Al-Quran semuanya, tapi gak tahu apa itu Al-Quran. Ada orang-orang, contoh begini. Ada sebuah penelitian, how islamic are Islamic countries? Seberapa islamkah negeri islam? Penelitian ini dibuat dan teman-teman tahu, seberapa islami kan negeri islam juara satu? Negeri yang dengan kriteria paling islami itu siapa? Bukan Arab Saudi, bukan Malaysia, bukan Indonesia. Negeri paling islami menurut penelitian itu. How islamic are Islamic countries? Selandia baru. Baru kemudian Kanada. Baru kemudian negara-negara Eropa. Dan negara Indonesia ada dari peringkat bawah, negara Arab di peringkat bawah. Kalau hanya menjalankan isi Al-Quran, tapi gak mengimani Al-Quran, apakah disebut sebagai Ahlul Qur'an? Enggak. Sebagaimana di saat yang sama, orang yang hafal Qur'an tapi gak mengamalkan juga bukan Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an itu adalah orang yang, definisinya ya, orang yang menjadikan Qur'an sebagai peta. Aku peta. Peta hidupnya. GPS hidupnya. Ketika dia jatuh, rest area-nya adalah membaca Qur'an. Ketika dia jenuh, refresh-nya itu perlu dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Dia jadikan patokan kebenaran dan keburukan bukan pada pikirannya, tapi kepada Al-Quran. Dia hiasi 24 jam hidupnya dengan Al-Quran. Jadi, ada sebuah ilmu yang sangat penting. Manusia ini sering terjebak dalam, saya menamakannya, waktu-waktu antara. Waktu-waktu antara itu adalah waktu antara kita berangkat ke kampus sampai kita ke kampus, waktu antara selesai mata kuliah sama dosen A, beranjak ke dosen B, itu waktu-waktu antara. Banyak umat manusia itu hancur dalam waktu antaranya yang membuat dia menyesal. Karena sebenarnya kehidupan kita itu ditentukan dari bagaimana kita mengisi waktu-waktu antara kita. Nah, Ahlul Quran itu simpelnya adalah orang-orang yang memberikan porsi penting bagi Al-Quran dalam waktu-waktu antaranya. Dan juga dia memberikan waktu khusus untuk benar-benar membersamai Al-Quran. Kalau bahasa orang biasanya dari kos-kosan ke kampus menghabiskan 30 menit, maka bahasa Ahlul Quran dari kos-kosan ke kampus menghabiskan setengah jus amal. Kalau orang biasa bilang jarak antara gerbang kampus sampai kelas itu adalah 5 menit, maka Ahlul Quran menjadikan jarak dari gerbang kampus sampai ke kelas adalah 3 kali surat Al-Ikhlas. Itu bukan sebuah patokan ya, dia sebuah gambaran saja bahwa Al-Quran itu menjadi satu ruang yang dia isi dalam ruang-ruang antaranya. Itu yang disebut sebagai Ahlul Quran diantaranya seperti itu. Dan juga dia punya proyek hidup menghafalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Neomorkan malah maturahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap. Oke. Bismillah, Bismillah. Orang yang menghafalkan Quran, tapi kok masih maksiat, kita perlu menata fikiran dulu. Satu, yang salah orangnya, bukan Al-Qurannya. Oke. Itu kaedah pertama. Yang kedua, ada sebuah perkataan ulama. Man izdada ilman, walam yazidhuhudan, lam yazid illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka dia sebenarnya sedang bertambah jauh dari Allah. Orang yang hafal Quran, itu punya dua potensi besar. Orang-orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, itu siapa? Yang pertama adalah orang yang terlihat dekat dengan Al-Qur'an. ditanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat kehidupan yang aku beri? Kata Allah. Hamba ini menjawab, aku menghafalkan Al-Qur'an, dan aku mengajarkannya, aku membacakannya. Allah berfirman, kau bohong. Engkau membaca Quran, menghafalkan Quran, supaya manusia memanggil kamu sebagai Al-Hafid dan Al-Mukri yang suka membaca. Wahai malekat, geret dia, bawa ke neraka. Kemudian yang kedua, tentang seorang dermawan. Yang hampir sama kisahnya, dia mengatakan, aku hidup dalam berinfak di jalanmu. Allah berfirman, dusta. Kamu berinfak, supaya kamu dipanggil sebagai dermawan. Yang ketiga, seorang mujahid. Dipanggil oleh Allah, apa yang engkau lakukan dengan nikmat kehidupan dariku? Sang mujahid berkata, aku berjihad, sampai aku syahid. Allah menjawab, kathabta, engkau dusta. Engkau berjuang, supaya engkau dipanggil pahlawan. Wahai malekat, geret dia ke neraka. Kisah ini ada, spoiler, ini spoiler, dari Rasulullah Muhammad SAW, yang sahih, dari hadis riwayat imam muslim. Jadi, orang yang seperti itu, itu jadi ujian buat kita. Jadi ujian. Jangan kita menyalahkan Qur'annya. Jangan. Karena memang, ada orang seperti itu. Nambah ilmu, tapi nambah jauh dari Allah. Kalau orang yang, ada sebuah kaedah yang penting sih, ngingetin orang yang belum tahu, itu lebih mudah dibanding ngingetin orang yang udah tahu. Ya enggak? Mengingatkan orang yang belum tahu, itu lebih mudah. Karena dia belum tahu, maka kita kasih tahu, dia akhirnya sadar. Susah, kalau ngingetin orang yang udah tahu. Dia bakal punya pembenaran. Dia bakal punya apologi, alasan. Kalau orang yang belum tahu, dikasih tahu. narasinya adalah samia'na wa ta'na. Kebanyakan. Kami mendengar, dan kami taat. Tapi kalau orang banyak ilmunya, dan ilmunya malah membunuh dia, membuat dia ini, apa namanya, terjerat oleh kesombongan dan keangkuhan, malah bertambah jauh. Dia, narasinya akan berkata, samia'na wa nadhurna. Kami mendengar, tapi kami timbang-timbang dululah. Kami lihat-lihat dululah, apa yang untung bagi kami, apa yang rugi buat kami. Itu ujian. Agar kita adil dalam mendudukkan. Jadi tidak menjamin orang yang menghafalkan Quran. Tadi kan justru sudah saya sebut di awal. Bahwa mentadaburi Al-Quran bukan dengan menghafalkan huruf-hurufnya, lalu menanggalkan amal-amalnya. Tadaburi Al-Quran adalah menghidupkan Al-Quran dalam amalnya, kehidupannya, kata-katanya, lakunya. Jadi seperti itu. Kita melihat secara doahir saja, secara zahirnya saja. Kalau memang ada, kok orang hafal Quran, tapi kelakuannya kayak gitu, ingat, teman-teman, jangan salahkan Al-Quran-nya. Muslimnya yang salah. Kalau ada orang sholat, katanya kan sholat mencegah dari perbuatan kejadian. Ungkat. Tapi ada orang yang sholat setiap hari, tapi dia tetap aja maksiat. Jangan salahkan sholatnya. Salahkan muslimnya. Barangkali dia yang gak benar-benar melaksanakan sholat. Dia masih setengah-setengah dalam sholatnya. Makanya belum bisa mencegah dia dari perbuatan kejadian. Mungkar itu adalah cara mendudukkan dengan adil. Wallahualam, sholat. Syukurna, Astad, astas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Astad. Dari penas bumi agak menyambung nih. Gimana sih seharusnya, Astad, untuk menjaga istikawahan kita dalam mempelajari akurannya dengan baik. Dan juga menghapal akurannya. Agar kita tetap konsisten dalam menjaga istikawahan itu. teman-teman semuanya, kita ini seringkali menganggap bahwa yang namanya istikawah itu maknanya adalah tidak pernah jatuh. Kita seringkali menganggap istikawah itu adalah tidak pernah berhenti. Istikawah itu, sebenarnya pengertian yang paling paling cocok adalah kita tetap mencoba berdiri. Meskipun kita jatuh, meskipun kita terpleset, kita tetap mencoba untuk terus berjalan. Meskipun kita terpleset, meskipun kita terjungkal, kita tetap terus bertekad untuk berjalan. Itu adalah istikawah. Istikawah bukan berarti berjalan tanpa terpleset. Istikawah bukan berarti berdiri, berjalan tanpa terjatuh. Beda ya, beda banget. Berjalan tanpa jatuh itu mustahil dalam berjalanan. Memang akan ada masanya buat jatuh, ada masanya terpleset, ada masanya terjungkal, ada masanya terperosok. Tapi yang membuat istikawah itu bernilai, seseorang dikatakan istikawah, adalah ketika dia jatuh, dia paham jatuhnya itu bukan akhir. terplesetnya dia bukan akhir. Terjungkalnya dia bukan akhir. Selalu ada waktu untuk bangkit lagi. Selalu ada fase untuk mulai lagi. Itulah istikawah, teman-teman. Jadi, dalam belajar Al-Quran, untuk menjaga keistikawahan kita, kita perlu netralkan dulu, jangan terlalu memikirkan bahwa istikawah itu selalu naik, selalu benar, sejuus terus. Kalau sudah bagus, kalau sudah bisa, luar biasa. Keren sekali. Tapi memang ada masa-masanya kita futur. Maka, kuncinya adalah sefutur-futurnya kita, jangan sampai enggak baca Quran. Minimal baca seayat, baca setengah halaman. Yang penting, baca Quran. Kenapa? Supaya melanjutkan ritme. Ritmenya jangan putus. Kalau ritme putus, mulainya susah lagi. Sama kayak agenda LDK, agenda BEM, agenda organisasi. Kalau sudah absen lama, mulainya lagi, rapatnya lagi, pasti susah. Ya enggak? Sama kayak baca Quran. Kalau sudah sehari enggak baca, mulainya lagi, susah. Tapi kalau tetap diatur ritmenya, tetap menjaga ritme, meskipun dia not-nya rendah, seayat, dua ayat, setengah halaman, satu surat, surat pendek, itu membantu kita menjaga ritme agar ketika mulai lagi, kita semangat lagi dan kembali seperti biasa. Tuh, teman-teman semuanya. Pastikan kita tetap membaca Quran apapun tadi. Sedikit enggak masalah. Tidak masalah sama sekali. Daripada enggak baca sama sekali. Yang kedua, jelas, kumpul lono. Wong soleh. Wong soleh kumpul lono. Berkumpul juga perlu dengan komunitas yang baik. Orang-orang soleh yang saling mengingatkan. Meskipun itu juga bukan jaminan juga. Karena orang soleh itu, kalau kata seorang ulama, komunitas orang soleh itu mempengaruhi 30% saja. 70%-nya itu ada dalam diri kita. Jadi, antara unsur internal dan unsur eksternal yang paling menentukan adalah unsur internal diri kita. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jatuh itu biasa. Ingat kata Mas Tulus ya, yang terburuk, kelak bisa jadi yang terbaik. Di masa-masa terburuk kita, kita ingat, akan ada masanya buat bangkit dan barangkali masa-masa terburuk kita itu akan mengantarkan kita menuju ke masa-masa terbaik kita. Karena panah itu butuh ditarik mundur untuk maju. Bukankah seperti itu? Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.